Intro Inilah detik-detik tim Kalong Reskrim Polres Jumber saat mengamankan pelaku kasus pembunuhan berencana terhadap seorang pria lansia di Ambulu pada 15 Januari lalu. Polisi berhasil membeku kedua pelaku yang sebelumnya telah melarikan diri lebih awal di Pulau Bali. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan polisi berhasil mengeamankan tiga pelaku yakni Ahmad Fitrianto, 22 tahun warga desa Andong Sari, Kelvin Rama, 22 tahun, dan Koirul Anwar, 25 tahun warga desa Pontang, Kecamatan Ambulu Jumber. Dari hasil keterangan saat press conference Senin Siang, polisi menyebut jika motif para pelaku ingin menguasai harta Abdul Jalal dengan membunuhnya. Sementara itu polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa sepasang sandal milik korban, dua buah pakaian, serta satu unit kendaraan milik pelaku. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, alhamdulillah kurang lebih satu minggu setelah laporan kami terima, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka. Yang satunya kita amankan di daerah wilayah Jumber, dan yang kedua kita lakukan penangkapan terhadap dua tersangka di wilayah Bali, dengan berkoordinasi dengan pores jajaran Kolda Bali. Para pelaku ini memang motif, pengen menguasai harta milik korban, sehingga melakukan pembunuhan secara bersama-sama dan memiliki peran masing-masing. Otak pelaku ini AF, tetangga dari korban. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup. Diberitakan sebelumnya, jasad Abdul Jalal ditemukan terkubur dalam gundukan tanah di sebuah kebun jati yang dekat dari rumahnya, di desa Andong Sari, Kecamatan Ambulu Jumber, pada tanggal 15 Januari lalu. Imam Hamdani, FTV Jumber, melaporkan. Terima kasih telah menonton!